Intro Oke, bareng lagi sama MSGP edisi lebaran Dan kali ini kita akan singkat saja membahas tentang world superbike di Asen Dimana race 1 Alvaro Bautista menang, race 2 Alvaro Bautista menang, race 3 Alvaro Bautista menang Jadi udah gitu aja ya Selamat lebaran kepada semua MSGP subscribers dan akan jadi subscriber Karena kan ini adalah hari yang khusus untuk orang yang mengikuti lebaran Jadi kita, saya Sattar dan manajemen MSGP mau ucapkan selamat kepada kalian semua Dan seperti Sattar tadi bilang, mendominasi Dukati yang lagi jadi, apa namanya, omong besar di seluruh dunia Kenapa? Karena apa namanya, mau atau gak mau, kalau misalnya satu perusahaan atau factory team Keluar uang banyak? Kecil dan jadi juara dan lawan Giant Japan biasanya kan kontroversial Dan selain itu juga sebetulnya aneh Karena kan di superbike memang dominator itu adalah Dukati dari zaman dulu Sebenernya dari dulu Dari dulu Dari dulu Dukati gak pernah gak dominate di superbike Dukati adalah Honda di MotoGP Betul gak? Honda kan di MotoGP itu adalah perusahaan paling berdominan Kalau kita belajar dari waktu mulai MotoGP Championship Atau sebelum MotoGP dengan kelas 500 CC juga itu Honda kan berdominasi habis-habisan Kalau di satu sisi di superbike adalah Dukati Kenapa? Karena Honda gak pernah fokus total di MotoGP Eh di superbike, sorry Karena memang mereka Championship utama adalah MotoGP Sama juga dengan Yamaha Cuman terakhir-terakhir inilah mereka Kawasaki Karena pernah keluar dari MotoGP untuk full konsentrasi di superbike Jadi kalau saya sih lihat bahwa Dukati membalik berdominasi sejak sekian lama Enggak aneh Enggak aneh Juga karena bukan motornya yang dominasi Tapi paketnya itu adalah pembalapnya sama apa namanya motornya Karena kemarin juga Alvaro tunjukin kepada semua orang bahwa dia adalah pembalap yang berbeda daripada yang lain Karena selain dia Dukati gak prestasi Kalau kita lihat timetnya sendiri Sorry deh Kalau kemarin maluin ya Meskipun dia bilang banyak masalah di free practice untuk setup motornya Enggak katamu kata pun set Padahal data itu available Data itu ada tapi artinya apa Artinya adalah bahwa cara men-setup motornya Alvaro itu beda sekali Dibanding Dukati Rider yang lain Kenapa? Karena kata Alvaro dia bilang kuncinya adalah bahwa aku pernah jadi pembalap MotoGP Dan Panigale ini punya karakteristik dan jiwanya sama kayak MotoGP Lebih kepada MotoGP dibanding Superbike Jadi karena aku mengadaptasi cepat sekali aku bisa perform Dimana kamu bisa bilang sama saya Tapi Petrucci gimana? Ya benar Petrucci gimana? Petrucci belum mengerti Bampirelli Itu masalahnya Petrucci sebetulnya Karena kalau kamu check pace-nya Petrucci Itu pace-nya dari 15 lap ke atas Dia tuh punya timingnya udah kayak Alvaro loh Dekat banget kayak Alvaro, Johnny, dan Toprak Tapi too late Karena awal-awalnya dengan Bamparu Dia belum bisa dapat maksimalnya Atau belum katamu setupnya yang pas Dan itu sebetulnya bisa dimengertikan Kenapa? Karena dia datang dari MotoGP ke Amerika Di mana banyak beda lagi dari Ama Jadi dia perlu waktu Tapi saya yakin dengan pace-nya yang saya lihat kemarin Dari Petrucci meskipun guran Aku yakin bahwa sooner later tahun ini Petrucci akan bisa naik podium Aku yakin sekali Tetapi kalau kita lihat prestasi Ducati kemarin Oke lah orang bisa bilang Extraordinari Orang bisa bilang membosankan Mungkin nanti kamu mau jelas kenapa Orang bilang membosankan Tapi waktu Johnny Ray itu jadi juara dunia mulu Dan dulu level menurut saya gak setinggi sekarang Kalau kamu lihat level Superbike sekarang Pembalapnya itu dari Dari Papanata sampai bawah Semuanya pembalap berkelas loh Karena adalah mantan MotoGP Adalah pembalap juara dunia dari Supersport Juara dunia Moto2 Dan age-nya juga Lebih muda Lebih muda dibanding zaman dulu Dimana age-nya kan Semuanya tau Wawa dulu Kebanyakan Pembalapnya itu adalah berumur Kalau sekarang ini Dorna bikin Punya politik yang berbeda Dimana dia mempromosikan Superbike Supaya juga Pembalap muda itu balap disitu Tahun ini menurut saya Listnya Pembalapnya Superbike itu ekstraordinari Kita punya Agerter Kita punya Gardner Kita punya Apa namanya VRK Kita punya Leguona Kita bisa punya Petrucci balik lagi Meskipun gak terlalu muda Tapi balik lagi Tapi hitungannya muda sih 31 Terus kita ada Van Demar Kita ada Pana Gerloff Kita ada Banyak sekali Pembalap-pembalap berpotensial dan bagus Cuman Level 3 Pembalap Papanatas itu Yang 3 itu Itu memang berbeda Karena pengalamannya berbeda Karena mereka Udah sering juara dunia Jadinya Untuk yang muda Aku yakin bahwa Generasi muda Akan take over Soon Apa namanya 3 pembalap ini Tapi harus sabar Dan Lagi Kalau kita membicara Membosankan Karena memang Disini mungkin Banyak fansnya Nah jadi Kita bicara Sebagai pedagang ya Karena disini Terus terang aja Aki-aki ini Belum pernah menjadi Pedagang motor Murni Motor jalan raya No Aku kan lama di Ducati Lama di MV Nah jadi Lama di Honda juga Jadi gini Itu bisa disebut Membosankan itu Sebenernya Ada 2 Faktor Faktor balap Dan faktor emosional Kalau kita bicara Faktor balap Ketika Jonathan Ray Mendominasi Dia itu Masih ada harapan Buat pendukung Ducati Walaupun Tidak banyak Waktu jaman Chase Davis Masih bisa fight Walaupun Akhir-akhirnya Kalah juga Dengan Ray Itu di Era Chase Davis Itu di Sektor balapan Tetapi di Sektor non balap Kita mesti tahu Pengguna Kawasaki Di Indonesia Banyak banget Fanatik banget ZX Dari mulai ZX10 ZX636 ZX6 Ninja 250R Ninja 250R R4 cilinder Pasti dong Kalau kamu punya Kawasaki Pasti mendukung Kawasaki Betul gak? Pasti Atau kamu Pendukungnya Yamaha Menggunakan R15 R25 R6 R1M Plus toprak juga Yang memang Kamu gak boleh Ngomong ya Aku yang boleh Ngomong ya Dengan seorang Toprak yang punya Kedekatan emosional Kedekatan kultural Dengan Terutama orang Indonesia Itu memberikan Kalian itu Seperti dukungan Oh iya aku mendukung Toprak Karena semakin mirip Dengan kita Entah dari motor Entah dengan Kepribadian Itu akan Ada dukungan Ekstra Disitu Makanya ketika Seorang Alvaro Bautista dengan Ducati Market Ducati itu Kecil banget Di Indonesia Kecil sekali Plus Kesannya juga Itu memang Motor yang mahal banget Semakin jauh lah Ikatan antara Fans Dengan Si pembalap Fans dengan Si brand Plus Bautistanya juga Sorry Sorry to say Dia terlalu bagus 2-3 lap Kedepan 5-6 lap Kabur Gitu Gak juga Dari 15 lap Kemarin kabur Dia tuh main Dikit Lumayan lah Lumayan lah Cuman begini Cuman begini Maksudnya aku itu Fansnya olahraga Bukan fans motornya Dan fans saya Selalu dari dulu Fans pembalap Bukan fans motornya Itu saya fans pembalap Kalau kamu tanya Fans saya siapa Dulu Ya emang Valentino Rossi Valentino Rossi Pindah ke Ducati Ya saya pindah ke Ducati Tapi saya bukan Pindah ke Ducati Gara-gara Motornya Tapi gara-gara Pembalap Kesayangan saya Pindah Sama dengan Dengan juga Seharusnya orang yang Benar-benar Indonesia yang Sebetulnya di MotoGP Ini gak terlalu terjadi Karena banyak sekali Fansnya Peko Banyak sekali Fansnya Bezeki Mungkin Fansnya Marquez Mungkin penontonnya MotoGP Berbeda sekali Sama Superbike Penontonnya superbike Dimana superbike Seperti di Eropa Yang kebanyakan penonton Itu adalah Fans sendiri loh Ada anak motor Jadinya kan disini Mungkin bisa terjadikan begitu Tapi kita berfokus dengan Dengan kualitas Pembalapnya Menurut saya Ducati ini Bukan paling bagus Karena kalau kita cabut Apa namanya Bautista dari Ducati Dan kita Gak tahu Mungkin mau taruh Petrucci Emang yakin Petrucci bisa lakukan Apa yang Bautista lakukan Tidak Menurut saya Kalau Petrucci Membawa motor Bautista sekarang ini Dia pasti kalah sama Johnny Dia pasti kalah sama Toprak Dan jangan salah Di race 2 Yang di belakang Bautista Semuanya Yamaha Kemarin Ya Ada Locatelli Ada Toprak Ada Apa namanya Agerter Dan ada Gerner Kecuali Basani Antara Agerter Jadinya kan Sebetulnya tuh Yamaha Gak terlalu jelek juga Masalahnya apa Menurut saya Menurut saya Yamaha sama Kawasaki Ketinggalan jaman Karena ini motor yang lama Di upgrade Terus ya Tapi upgrade nya tuh Dikit banget Beda sekali Dari seorang Ducati Yang Masuk Dengan motor yang total Baru Dimana teknologi dari MotoGP Dia pakai untuk Mendevelop motor super baik Atau Panigale V4 Dimana kalau kamu pergi juga Beli Panigale V4 di toko Dan kamu pakai di tre Itu luar biasa Gak usah diganti apapun Itu motor udah bisa performa Ducati tu step up Sekarang masalahnya Adalah di Johnny Tidak Johnny menurut saya Adalah Pembalap yang Extraordinari Masalahnya Adalah di Toprak Tidak Toprak adalah Meskipun Kerem punya masalah Dan kita Nanti akan bahas Pembalap yang Extraordinari Dua-duanya top Se level Bautista Tetapi Paket itu Nggak sama Antara Pembalap sama Motornya Karena topra bagus Tapi motor Nggak Se level Topra Johnny super good Motornya Nggak se level Jadinya apa Paket ini Kalah sama Pembalap Yang punya Penggalaman Di MotoGP Gila-gilaan Pembalap yang Pernah jadi Juara dunia 125 Pembalap yang Pernah jadi Dua kali runner up Di 250 Pembalap Dimana Jadi factory Rider Suzuki Jadi Di Pramak Dia selalu selesai Lima besar Meskipun Pramak dulu Nggak punya motor Yang bagus Jadi Apa namanya Kita Kita lagi Bicara Satu paket Oke lah Orang boleh Apa namanya Lebih suka Dengan motor Japan Karena disini Tapi kita harus Juga Adil dong Adil Dimana Dimana Kita harus Hormatin orang Seperti Dukati Atau factory Dukati Dan orang Seperti Bautista Dengan penggalamannya Dengan Hefornya Yang lebih Daripada yang lain Untuk membawa Satu paket Yang jadi Apa Kuncinya Untuk membuka Gelar juara dunia Tahun ini juga Mungkin Kita nggak tahu Kalau Bautista Tau Dia tas kartas Iya Tapi kamu tahu Di race Di race itu Apapun bisa terjadi Bisa cedera Bisa jatuh Atau bisa Masalah kontrak Bisa segala macam Jadi Jadi Yalah Oke Boleh lah Penonton Punya Favoritnya Tapi kita harus Analisa dari Kalau MSGP Harus analisa dari Fakta Harus analisa Analisa yang Seadil mungkin Menurut saya Dan Kalau misalnya Juga Kemarin di Supersport Dikomplain bahwa Wah sekarang Membosengkan juga Karena Si Bulega Menang dimana-mana So Itu adalah Fakta Itu adalah Masalahnya Bawa Agerter Itu pembalap level dunia Pindah dari Supersport Ke Superbike Dan di Superbike Perform lagi Hati-hati Pembalap yang lain Karena Agerter Kemarin itu Luar biasa 3-3 race Selalu 5 besar Dan malah Race terakhir Selesai keempat Gara-gara Bassani Potong She can terakhir Jadi Jadi Menurut saya Tinggal Makanya kemarin Ada Kenan Sovoglu Lagi Di pit itu Untuk membicara Dengan Manajemen Yamaha Kenapa Karena Udah jelas Sekali Bahwa Toprak Pindah ke MotoGP Gak mungkin Berat Karena Yamaha Sebetulnya gak mau Jarvis sudah bikin Statement Dia bilang Toprak gak siap Untuk Jadi pembalap Di MotoGP Jadi kemarin Kenan bicara Sama Yamaha Kenapa Dengan dua hal Nomor satu Duit Pasti Nomor kedua Adalah Oke lah Toprak Balap disini lagi Terpanjang kontrak Sama kalian Tetapi Kita minta Apa namanya Technical support Kita minta Motor baru Kita minta Apa namanya Asuransi Dari kalian Jaminan Jaminan dari kalian Supaya Toprak Tahun depan Bisa perform Karena kalau Toprak Gak bisa perform Itu pasti Nama turun bro Dan Masalahnya juga Satu Kalau Kalau Toprak Sekarang Pindah ke MotoGP Dengan Misalnya Ducati Karena Yamaha Gak mungkin Itu risiko tinggi Sekali loh bro Kenapa Dimana juga Yang mau ambil Karena No Let's say Ada yang ambil Tetapi Dia gak perform Dimana Sementara Di Superbike Selama 7-6 tahun Tahun depan Dia masih bisa Jadi juara dunia Dan masih bisa Ambitable Dan uangnya Lebih banyak Uangnya Lebih banyak Dia udah dapat Satu loh Satu juta Lebih Dollar Per tahun Itu besar loh Sementara Sementara Kalian harus tahu Bahwa Alvaro Bautista Gak dapat limit Dari 600 ribu Euro Per tahun Jauh Jauh Separanya Bautista Dapat Itu Itu harus juga Kalian tahu Ya Karena mungkin Semua orang Gak tahu Oh Ducati Bayarnya Gede Dada Cerita Ducati Gak bayar Gede Tapi apa Apa bedanya Antara Bautista Bautista Mau jadi Juara dunia Bautista Punya Passion Bautista Cuman Bukan Duit Dia mau Tunjukin Kepada Dunia Bahwa Ya Aku pernah Jadi Juara Dunia 125 Aku Pernah Jadi Runner Up Aku Pernah Jadi Pembalap MotoGP Mungkin Aku gak Punya Kesempatan Yang Bagus Di MotoGP Untuk Jadi Juara Juara Dunia Tapi Menurut Saya Alvaro Ini Adalah Kelas Juara Dunia Sekarang Dia minta Jadi Wildcar Di Filipa Di Beberapa Rays Paling Minimal Satu Rays Kepada Ducati Tapi Kalau Saya Gizid Linya Saya gak Kasih Kesempatan Itu Bro Kamu Tau Kenapa Kalau Misalnya Alvaro Itu Turun Dia Ball Position Menang Sprint Rays Dan Menang Apa Namanya Main Rays Di MotoGP Emang Susah Atau Minimal Podium Malu Enggak Atau Dia Selasai Di Depan Peco Banyaya Itu Riziko Gede Enggak Riziko Gede Sama Kayak Waktu Jaman Dulu Denny Pedrosa Punya Arm Pump Dan Dia Gak Bisa Turun Waktu Itu Yang Jadi Tester Onda Itu Casey Stoner Casey Stoner Minta Turun Gak Boleh Turun Sama Livio Supo Karena Bila Livio Supo Itu Pintar Manajer Bagus Jaga Marquez Soalnya Mar-Marquez Gak Mau Kenapa Mar-Marquez Waktu Itu Baru Naik Waktu Itu Lagi Prestasi Tapi Marquez Ini Takut Banget Awal Awalnya Sama Seorang Stoner Karena Penggalamanya Karena Pernah Jadi Dua Kari Juara Dunia Jadi Ditolak Makanya Stoner Tahun Berikutnya Dia Balik Jadi Tester Ducati Jadi Konsepnya Sedikit Bersama Gak Salah Kenapa Masalahnya Masalahnya Dimental Akan Ngerusak Mental Pembalap Yang Satunya Dan Penonton Di rumah Bisa Tanda Tanya Stoner Naik Tiba-tiba Marquez Gak Bisa Riziko Itu Belum Tentu Marquez Gak Tapi Riziko Ada Karena Pembalap Nya Ekssepsional Sama Kayak Alvaro Bautista Sekarang Kita Balik Lagi Sedikit Bicara Race Kemarin Dimana CB2 Kenapa Toprak Gak Bisa Prestasi Kalau Kamu Lihat Di Race 1 Dan Super Race Toprak Diam Di Posisi Nomor 3 Dan Gak Pernah Over Tengah Ambil Risiko Seperti Di Race Dimana Balik Lagi Toprak Yang Biasa Ada Cerita Ada Teknik Bukan Dari Motor Bukan Dari Paket Apa Masalahnya Dia Testing Di Heretz Dia Testing M1 Waktu Kamu Testing Atau Kamu Jump Di Moto GP Kamu Punya Setup Kamu Punya Cara Membawa Motor Total Berbeda Dengan Superbike Udah Pernah Terjadi Dulu Pembalap Superbike Yang Tes Moto GP Balik Lagi Dan Mereka Struggle Race Berikutnya Dan Kemarin Free Practice Kalau Kamu Perhatiin Free Practice 1 Free Practice 2 Itu Toprak Struggle Banget Struggle Banget Karena Apa Namanya Harus Mendapatkan Balik Feeling Untuk Superbike Dan Bampi Rally Dan Waktu Di Race 1 Dan Race 2 Masalah Kemarin Dia Tesnya Tidak Terlalu Bantu Toprak Sendiri Dimana Di Race Kedua Dia Itu Oke Punya Pride Kebanggaan Dan Dia Mencoba Paling Minimal Awal Race Fight Dan Overtake Alvaro Bautista Jadi Kalau Saya Mengerti Pembalap Juga Kalau Saya Mengerti Manager Dan Dari Pihak Manager Seperti Canon Itu Oke lah Dia Maunya Toprak Yakin Di Superbike Forget MotoGP Perform Disini Dapat Gelar Yang Banyak Dan Dapat Duit Yang Banyak Tapi Kalau Saya Pembalap Pembalap Beda Bro Dia Bisa Pikir Aku Udah Pernah Jadi Juga Ardunya Di Superbike Sekarang Aku Pengen Challenge Diri Sendiri Untuk Lihat Hasilnya Kalau Saya Balap Di MotoGP Gimana Karena Dia Percaya Bahwa Dia Good Enough Untuk Race Disana Tapi Hati-hati Karena Umurnya Dia Udah 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 28 Disana Adalah Banyak Setan Yang Mudah-mudah Naik Dari Dari Moto2 Dan Seperti Bezeki Seperti Seperti Mastian Ini Seperti Brad Orang-orang Ini Semuanya Itu Itu bukan Superbike Meskipun Level Superbike Naik Tapi Itu Disana Semuanya Top Itu Tidak Bisa Jadi Aku Apreciate Aku Hormatin Orang Yang Ambil Keputusan Untuk Mencoba Itu Tapi Kalau Kamu Bijaksana Kamu Dengan Manager Bilang Ya Udah Disini Aja Kamu Jadi Raja Superbike Juga Karena Alvaro Bautista Belum Meyakinkan Bahwa Tahun Depan Dia Masih Mau Lanjut Dia Bilang Dia Mau Ambil Dua Weekend Ini Untuk Mikir Kenapa Bro Karena Dia Bilang Aku Punya Anak Anak Saya Perempuan Mulai Jadi Gede Anak Saya Kalau Saya Weekend Pergi Balap Selalu Tanya Sama Mama Papa Di Mana Kenapa Papa Tidak Jadi Dia Bilang Aku Udah Cukup Aku Udah Brazil Apalagi Kalau Tahun Ini Dia Jadi Juara Dunia Untuk Apa Dia Rustru Di Umur 38 Jadi Kalau Skenario Ini Kalau Alvaro Pergi Dari Dukati Itu Tanya Besar Kalau Misalnya Kenan Sofoglu Gak Dapat Gak Dapat Kepastian Dari Yamaha Bahwa Mereka Akan Kasih Paket Yang Luar Biasa Bisa Toprak Pindah Bisa Karena Toprak Itu Nama Besar Di Super Bay Dan Dukati Pasti Perlu Pembalap Yang Punya Nama Yang Pernah Jadi Juara Dunia Yang Udah Jadi Kalau Kita Bicara Petrucci Kalau Kita Bicara Bulega Oke Kalau Dia Juara Dunia Tahun Ini Bisa Aja Naik Tapi Oke Let's say Rinaldi Diganti Sama Bassani Oke Bulega Bassani Mendingan Bulega Bassani Atau Mendingan Toprak Bulega Misalnya Beda 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 Bro Dan Bukan Satunya Juga Adalah Ray Johnny Itu Dikejar Sama Dukati Dari Jaman Kapan Tapi Dia Selalu Tolak Tapi Kalau Johnny Nggak Diyakinkan Bahwa Tahun Depan Sama Kawasaki Sendiri Bahwa Akan Dapat Motornya Untuk Fight Lagi Dia Bisa Aja Consider Untuk Meskipun Dia Di Kawasaki Dapat Duitnya Gede Banget Juga Dia Setoprak Tapi Kalau Pembalap Punya Ego Sendiri Dia Lihat Seorang Ray Atau Serantopra Di Atas Dukati Apakah Mereka Bisa Performa Apa Dapatnya Mereka Bisa Bicara Besar Dukati Aku Pindah Aku Kasih Lihat Belum Tentu Tapi Semua Skenario Ini Bisa Terjadi Kalau Misalnya Alvaro Bautista Tahun Depan Bilang Ciao Guys Atau Let's say Dia Haja Perpanjang Semusim Lagi Kalau Saya Bilang Menurut Saya Itu Adalah Testnya Di Asen Karena Di Asen Dia Menang Tiga Tiga Bisa Jadi Dia Perpanjang Satu Tahun Lagi Tetapi Kalau Saya Dia Di Umur Segitu Kalau Tahun Ini Misalnya Jadi Juara Dunia Juga Dua Kali Juara Dunia Cukup Mungkin Dia Cabut Jadi Skenario Di Superbike Untuk Tahun Depan Itu Bisa Bisa Berobat Total Kalau Kita Lihat Performa Performa Dari Johnny Kemarin Sebetulnya Maju Dibanding Race Sebelumnya Dimana Dia Susah Juga Naik Podium Apa Yang Majunya Waktu Tes Di Barcelona Sebelum Sebelum Kemarin Balap Di Asen Itu Adalah Sesuatu Yang Kawasaki Lakukan Dia Ganti Total Geometrinya Motornya Supaya Dia Punya Berat Kedepan Sedikit Berkurang Kenapa Masalahnya Aerodinamik Change Dan Dan Balancing Motornya Berbeda Kenapa Dan mereka Bilang Lebih Bagus Karena Masalahnya Masalahnya Johnny Race Sebelumnya Kalau kamu Tahu Awalnya 5-6 Lapertama Bisa Disitu Dia mundur Jauh Banget Kenapa Karena Roda Depan Habis Ban Depan Habis Sekarang Dengan Geometrinya Yang Baru Dengan Setup Yang Baru Ini Kan Kalau Kamu Lihat Paling Minimal Kemarin Oke Di Race Dia Jatuh Tapi Sebelumnya Dia Selesai Posisi Dua Posisi Di Super Race Juga Posisi Dua Jadi Performanya Beda Tapi Menurut saya Step up Ini Kurang Step up Yang Kawasaki Harus cari Untuk Tahun Depan Kalau Menjadi Calon Juara Dunia Itu Beda Karena Juga Harus hati Pembalap Baru Baru Seperti Agerter Contohnya Bro Agerter Ini Bahaya Ini Ruki 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 Jadi Secara Overall Memang Bautista Kemarin Lakukan Apapun Yang Dia Mau Secara Overall Dia Punya Strategi Yang Sama Sama 15 Lab Pertama Di Situ 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 Karena Dia Super Bagus Untuk Memanaj Ban Dan Dia Tidak Pernah Abisin Ban Depan Kalau Kamu Lihat Cara Masuk Dia Sliding Terus Karena Dia Tidak Berat Motor Di Slide Roda Depan Tidak Terlalu Dipaksa Jadi Lab Ke Atas Dia Masih Punya Rubber Masih Punya Karet Di Atas Ban Depan Belaka Dan Dia Bisa Menjauhin Semuanya Makanya Saya Bila Paket Itu Yang Bikin Luar Biasa Dan Kita Juga Harus Angkat Opi Sama Dukati Kemarin Kenapa Alvaro Bautista Mendapat 40 Kali Apa Namanya Juara Di Superbike Dan Dukati Mendapat 400 Kali Juara Di Superbike Waktu Dari Sejarah Raymond Roche Ya Gila loh bro Makanya Kalian Di rumah Boleh bilang Karena Udah Kebiasaan Terakhir Terakhir Lihat Johnny Dan Kawasaki Menang Tapi Kawasaki 400 Kali Menang Jadi Kalau Mau Dibikin List Pembalap Pembalap Juara Dunia Dukati Dari Tahun 80 Itu Namanya Ada Raymond Roche Itu Di Tahun 80 Awal Dulu Ada Tardot Sebelum Menjadi Manager Yang Kerjanya Joget Joget Guling Guling Di Pedok Kadang Bikin Malu Tardot Itu Juga Ada Lalu Disitu Ada Troy Corser Troy Belis Gitu Legend Car Fogarty 4 kali Juara Dukati Troy Belis 3 kali Juara Dan dia Pindah MotoGP Valencia Jual Tapi Dia Dulu Pernah Jadi Pembalap MotoGP Makanya Itu Saya Bilang Bahaya Apakah Fogarty Belis Pernah Balap Di Onda Dukati Dukati Bahaya Sekali Kalau Sekarang Dikasih Kesempatan Ke Alvaro Karena Dia Dia Enggak Gerti Brakenya Dia Enggak Gerti Bannya Dia Enggak Gerti Semua Tentang Tentang MotoGP Dan Motor ini Panigale Ini Similar Sekali Dengan Desmos Lalu Terakhir Kalian Mungkin Sudah Terlalu Lama Dukati Mendominasi Superbike Itu Di Eranya Carlos Cekah Jadi Memang Udah Lama Banget Dia Dia cuman gagal Waktu project Baru Panigale Panigale Kita Tau Panigale Pertama Itu Jadi Kenapa Panigale Dua silinder Itu gagal Total Jadi Ini 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 bener-bener Fakta ya Jadi Waktu launching Itu aku disana Mereka Dengan Bangganya Bilang Ini motor Yang mendesain Adalah Troy Bellis Kamu Tau apa Yang terjadi Kalau Pembalak Mendesain Motor Dia kan bukan Insinyur Dia bukan Insinyur Dan dia Berdasarkan Pengalaman dia Cara balap dia Itulah jadinya Itu juga Sama Seperti Kasusnya Honda Waktu Tim CRT Ingat 2013 CRT Awal-awal Di Launching Dia bilang Ini yang Berdesain Casey Stoner Hanya Beda Setengah detik Dibandingkan Motornya Pedrosa Dengan Harga yang Seper Sepuluh Kali lipat Lebih murah Atau Seper Lima Lebih murah Tapi itu Casey Stoner Yang bawa Betul Waktu V2 Ducati Panigale V2 Diturunkan Tahun 2015 Aku ingat Banget Waktu itu Seluruh Pembalap Ducati Cedera Troy Bellis Absen 7 tahun Usia dia 45 Tahun Dia balapan Dia finish Ketujuh Jadi Ini pengalaman Juga Buat kalian Fans-fans Super Baik Bahwa Kadang-kadang Pembalap itu Bukanlah Desainer motor yang Bagus Betul Satu lagi Yang kita harus Bahas Pembalap yang Kemarin Dan balapan Kemarin Itu adalah Dari Andrea Locatelli Ini adalah Kenapa Ada kemajuan Tahun ini Dari Andrea Locatelli Ex-moto Dia Juara dunia World Supersport Dimana Dia berdominasi Sebelum Gerter Berdominasi Habis-habisan Dan Dia itu Sekarang Kenapa Saya bilang Dia maju Karena Waktunya Antara Dia Toprak Tidak terlalu Jauh Lagi Dan kemarin Dia bisa Podium Lagi Dia Tiga kali Podium Sejak Dia Step Di Superbike Dia Tiga kali Podium Di Asen Oke lah Asen Adalah Salah satu Track Dan Kenapa Juga Karena Kemarin Johnny Kejato Tapi Tetap Aja Dia Ada Terus Konsistensi Dari Andrea Locatelli Ini adalah Sesuatu Yang luar biasa Kita bahas Lagi Gerter Top Garner Lumayan Meskipun Gini bro Kamu tuh Bayangin aja Mungkin Gerter Ini Naik Dari Supersport Jadi Apa Ruki Garner Ini kan Pembalap MotoGP Tapi Nggak Bisa Kalahin Nggak Bisa Kalahin Nga Gerter Apa Itu Namanya Skill Motornya Sama Teamnya Sama Pengalaman Pengalaman Seharusnya Dia Banyak Dia Juara Dunia Moto Tulu Dia Mantan KTM Tektru Turun Disini Nggak Bisa Lawan Nga Gerter Yang Naik Dari Supersport Artinya Apa Pembalap Nya Itu Di Balapan Motor Penting Sekali Masih Penting Sekali Makanya Saya Bilang Bukan Cuman Dukati Tapi Alvaro Itu Bikin Beda Sama Kayak Agerter Bikin Bedanya Sama Kayak Toprak Bikin Bedanya Karena Kalau Kita Lihat Bikin Toprak Gimana Ya Oke Lumayan Tapi Nggak Pernah Bisa Kalahin Johnny Semloss Lumayan Awal Awalnya Tapi Dia Selalu Kacau Bikin Banyak Blunder Dan Satu lagi Yang kita Bicara Scott Redding Dimana Kelihatan Improvement Dari BNW Awal Awalnya Race Dia Ke Empat Tapi Abis Itu Lama Lama Mundur Mundur Gara Banyak Abis Gara Beratnya Juga Dia Gara Riding Style Juga Terlalu Agresif Agresif Sama Kak Bas Sani Bas Sani Kenapa Nggak Bisa Apa Namanya Lawan Bautista Meskipun Motornya Kencang Sekali Dia Lihat Nggak Caranya Membawa Motor Bas Sani Sangat Agresif Dia Selalu Habisin Bandepan Makanya Itu Kemarin Terakhir Udah Ditangkap Sama AGRT Dan Di Overtake Dan Sering Terjadi Kapan Bas Sani Awal Awalnya Di Juga Bahas Sedikit Tentang Bandemar Kasian Mangan Itu Cedera Terus Ya Dia Jatuh Balik Dari Cederanya Yang Besar Tahun Lalu Cedera Lagi Yang Besar Pata Femur Kiri Lama Sekali Jadi Aku Nggak Yakin Bahwa Pembalap Ini Akan Terus Bisa Jadi End Of Career Karena Kalau Pembalap Mental Kena Terus Fizik Kena Terus Dan Jatuh Terus Injuri Terus Itu Bisa 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 Selasai Itu Seorang Van der Mark Itu Kita Ingat Seperti Dulu Pembalap Superbike Juga Sempat Ke MotoGP James Tosland Masih Muda Tapi Sering Cedera Akhirnya Ya Begitu Satu Lagi Satu Lagi Yang Kita Harus Bahas Honda Terrible 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 Kalau Di Mandalika Di Race Blue Amerika Bagus Bagus Banget BRG Juga Top Dengan Podium Disini Kemana Mereka Berdua Ancur Total Oke lah Mereka Mungkin Semangat Karena Waktu Testin Di Barcelona Ke depan Honda Nanti Kita Akan Test Lagi Mereka Akan Bahas Lagi Mereka Di race Berikutnya Dua minggu Kemudian Dari Sekarang Habis Heres MotoGP Ada Barcelona Itu Bautista Land Tau lalu Tiga Kali Menang Juga Jadi Disitu Kita Akan Lihat Kalau Honda Masih Perform Seperti Di Testnya Atau Dia Memang Ketinggal Kalau Honda Itu Punya Pembalap Top Menurut saya Sangat Sangat Bagus Cuman Ini Juga Engine Super Fast Faster Than Ducati Tapi Gak Bisa Perform Makanya Saya Selalu Bilang Itu Adalah Packet Itu Adalah Team Itu Adalah Feedback Dari Pembalap Sendiri Kepada Insinyur Untuk Apa Namanya Apa Meng Improve Punya Motornya Saya Rasa Mungkin Dari Super Bike Cukup Ya Bro Karena Apa Namanya Udah Hampir Bahasa Semuanya Nanti Kita Gak Mau Juga Bikin Orang Terlalu Bosen Di Rumah Kita Pindah Sedikit Bicara Tentang Fast Aja Tentang Supersport Supersport Dimana Nicola Bulega Berdominasi Dengan Tima Ruba Lagi Dan Kita Angkat Topi Karena Tima Ruba Kemaren Makan Semua Tima Ruba Lima Kali Menang Kemaren Tiga Kali Dengan Bautista Dua Kali Dengan Bulega Mau Bilang Apa Tunggu Dulu Juara Ketiga Itu Marcel Scrotter Sebetulnya Di race Pake MV Agusta Sebetulnya Di race One Dia juara Kedua Siapa Scrotter Di race One Nomor Satu Bulega Nomor Dua Schrotter Nomor Tiga Van Stralen Pembalap Dari Belanda Sendiri Dimana Dia tau Tracknya Bang Dan kemarin Race One Bagus Tapi Di race Two Dia bikin Kacau Sedikit Sampai Dia bikin Juga Pembalap Dari MV Agusta Satunya Jatuh Juga Bahatin Sofoglu Adalah Dari keluarga Kenan Sofoglu Juga Pembalap Bagus Kemaren Dia Fighting Terus Sama Schrotter Juga Jadi Kalau MV Agusta Itu bagus Beda cerita Beda cerita Karena jujur Ini Aku mau ngasih Meluruskan Kenapa sih Aku kadang-kadang Suka ngata-ngatin MV Agusta Motor aku MV Agusta Saya tau Nah Motor aku tuh MV Agusta Dan MV Agusta itu Turun di Moto Two Empat musim terakhir itu Kalau dibilang Kenapa sih Mereka gak bisa perform Oh jangan salah Mereka tuh Berapa kali Finish top 6 Pembalapnya siapa Agarter Betul Nah Kedua Mereka itu Balap di Moto Two Bekerja sama Dengan shooter Tapi hanya Main frame Adalah motor Super Sport Jadi kalau kalian Pikirkan Motor Super Sport Balap di Moto Two Masih bisa Finish top 5 Top 6 Itu sebenarnya Bagus banget loh Karena yang lain Pake Kalex Yang lain pake Bosco Scuro Terus pake Dulu ada Namanya NTS Terus ada Katunya lagi Lawannya Kalex Shooter Itu MV Agusta Mereka pake Sasis motor Jalan Raya loh Dipake di Moto Two Mereka masih bisa Finish top 6 Dengan pembalap Balik lagi Eigerter Dan sekarang Kalau buat fakta Menarik nih Di Super Sport Itu pembalap X Moto Two Semua loh Yang berjaya Betul 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 sekali Kayak Cuman kemarin ya Naik podium Yang pembalap Dari 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 Super Sport Itu benaran Sejati dari sana Itu Di posisi 4 Yang lainnya Banyak sekali Sekarang dapat Datang dari Dari Super Sport Dimana juga Moto Two Dari Moto Two Dimana juga Ada gosip Lagi Beberapa pembalap Mau pindah Di Super Sport Dan beberapa pembalap Dari MotoGP Mau pindah Di Super Bike Jadinya Apa namanya Sebetulnya Championship Super Sport Sama Super Bike Ini menarik loh bro Menarik Dimana Makin lama Talenta Makin Bagus Bagus Aku sebetulnya Kalau nonton Race itu Mau Super Sport Saya nonton semua Mau Super Bike Juga Aku selalu enjoy bro Itu sebetulnya ya Kalau dibilang Mateo Enjoy aja Karena Dukatim Menang Ya emang betul sih Aku juga fansnya Bautista Dari dulu Selain Aku masih ingat Bautista Fighting sama Hector Barbera Dan Simon Celi Aku masih ingat Aku adalah Fansnya Bautista Di Super Bike Karena Meski Waktu kemarin Dia juga balap Di Honda Dan dia pindah Aku waktu itu Marah sekali Dengan Tim Dukati Karena mereka Lepas Bautista Waktu tahun pertama Dia 11 race Berturut-turut Dia menang Terus habis itu Jatuh mulu Karena dia belum siap Dan dibuang Salah itu Salah Sebetulnya Sebetulnya Aku senang banget Bahwa Dia itu ada Di Super Bike Dia itu Membawa level Super Bike Sedikit berbeda Tapi dulu ada Satu pembalap GP 250 Tahun 2009 Dia Ikut walker Balapan pertama Pakai Aprilia Pakai Aprilia Langsung podium ketiga Balapan keduanya Dia crash tapi lagi di depan Ya bro itu Itu bintang Sayangnya Ya sayangnya Sudah meninggal Marco Simon Celi Betul sekali Dan waktu itu Kalian Max Piaggi lagi Iya Itu luar biasa itu Luar biasa Oke guys Jadi Aku mau sekali lagi Maaf ya Jangan marah Mau Angkat topi Sama Ducati Karena Dengan timah rubah Karena kemarin Berdominasi Mau angkat topi Sama Bautista Karena dia Dari Dari race pertama Di Filipilans Sampai hari Kemarin di Di Holland Dia itu dapat Six win di race panjang Iya Dan three win di race Pendek Pendek Dimana dia cuma kalah Waktu Super Bowl race Di Mandalika Gara-gara jatuh Dan toprak menang Dan Satu lagi Kalau kalian bilang bahwa Apa namanya Bautista gak bisa Gak eksplosif Kemarin Jangan lupa ya Waktu di Super Bowl race Cuma 8 lap Diturun ke 8 lap Gara-gara Si Loris Best Punya masalah engine Meleduk Jadi meleduk Dan Ollie ada Di track Makanya mereka berhenti Dan start tulang Dan mereka harus Berkurang lap Juga di 8 lap Di 8 lap aja Bisa menang Dan Ducati Dapat 400 win Bautista Dapat 40 wins So What to say Berharap cuma satu Dengan Belajaran ini Kawasaki dan Yamaha Punya Semangat Semangat Untuk Mengimprove Motornya Karena Kalau saya Pembalapnya Dua-duanya Saya gak raguin Yang saya raguin Motornya Cuma Fakta menarik Ada satu Pembalap Jepang Dia menang 50 kali lebih Tapi gak Nuri Tapi gak pernah Juara dunia Karena dia gila bro Terlalu gila Nuri Yuki Haga Dia itu gila bro Dia itu dulu Agak I love him I love Cara dia membawa Dia sering banget Leading Jauh banget lagi Nabrak burung Jatuh Atau jatuh Atau crush Ada-ada deh Nabrak burung Nabrak hewan Hampir berapa kali Udah mau jadi juara Dia buang Begitu ya Itu Itu betul Itu orang gila Itu Itu sejati Ducati juga Oh iya Itu satu hati Satu-satunya juara dunia Yang dia dapet adalah Pabrikan Pabrikan betul 2009 Oke guys Saya rasa cukup Tunggu dulu Fakta 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 Baru Buat fans Pedrosa Oh yes We have to say that Buka Bicara sedikit Tentang MotoGP Untuk race berikutnya Di Heres de la frontera Weekend depan Bukan weekend ini dong Ya weekend Eh weekend depan Ini 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 masuknya belum datang kan Berarti masih depan Masih berapa hari lagi Oke Nggak bisa Nggak 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 Lusa udah balap Itu Berhubung Jonas Volger Sanmori nya Kelewat santai Dia ngopi dulu Tapi memang Nggak juga bro Ini Ini Dia Nggak bawa Dia ini udah Dia jadi wildcard ketiem Jangan salah loh Bukan ganti Bukan ganti Dia udah dischedule Untuk Udah jadi wildcard disini Bukan Udah ambil putusan ini Sebelum Polis Pergarut Sedera sebetulnya Dan saya Dan jangan salah loh Umurnya cuma 37 loh Jadi suatu tahun Lebih mudah Lebih mudah Daripada Alvaro Bautista Jadi Dan dia punya timingnya Kalau Kalau dia turun Dimana-mana Untuk testing Timingnya dia Kemarin aja Toprak di Herets Dapat Satu setengah sekon Dari Pedroza loh Maksudnya Pedroza Lebih cepat Lebih cepat ya makanya Jadi Menarik banget ini Aku senang Mangat weekend ini Karena Danny Dan saya Dari dulu Suka banget sama Danny Dan Saya manggat Dia nggak pernah jadi juara dunia Karena dia Menurut saya Berpotensial sekali Dan nggak beruntung banget Karena setiap kali leading Kan cedera Dan dia itu Setiap kali jatuh Pasti cedera Karena Kecil tulangnya Mungkin semuanya Langsung patah ya Dan dia itu Di era yang salah Ada era Stoner Era Rossi Era Lorenzo Era Marquez Jadi Sulit Dan Satu lagi Yang kita Tunggu weekend ini Karena Seorang Ini ya Bastian ini Balik Juga balik Jadi Kita akan tunggu Track yang sangat Technical Track yang sangat Narrow Dimana Kita nggak tahu Siapa akan jadi juara Selamat sampai weekend depan Dan Selamat kepada pemenang Giveaway tas Dari MAG33 Ini linknya disini Ya Nanti juga Kayaknya minggu depan Ada giveaway dari aku Buat kalian Awesome Mahal loh Aku dapat gratis Tapi aku mau buat bagi-bagi Itu Kalau kamu beli Harganya hampir 2 juta Tapi aku mau kasih Serius Kamu kasih tahu apa? Kenapa? Nanti aja Ada giveaway Oke guys Oke Ciao Bye